Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang banget Cuma diaduk-aduk aja langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut dan kenyal Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, pertama siapkan pan Lalu kita masukkan 100 gram gula merah yang sudah dipotong-potong biar mudah larut Lanjut, masukkan 3 sendok makan, gula pasir untuk 1 sendok makannya penuh ya Tambahkan setengah sendok teh, garam halus Kemudian kita masukkan 500 ml santan, ini saya dapat dari 1 butir buah kelapa Biar wangi, masukkan 2 lembar daun panen yang sudah dipotong-potong Lanjut kita masak Untuk masak semua bahannya, kita nyalakan api kompor sedang aja ya Kita masaknya sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santan Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih dan gula merahnya larut Untuk santannya gunakan santan segar ya Dan untuk gula merahnya cari yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat Biar nanti rasanya enak dan hasilnya cantik Kelihatan, gula merahnya sudah larut dan santannya sudah mendidih Matikan api kompornya, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin Langkah selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah, masukkan 600 gram Singkong yang sudah diparut, ini berat bersih ya teman-teman Lanjut, masukkan 100 gram Tepung tapioca atau tepung sagu Kemudian kita masukkan larutan santan gula merah yang kita masak tadi Ini kondisinya sudah dingin Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Oh iya teman-teman, sebelum kita masukkan larutan santan gula merahnya ke adonan Terlebih dahulu kita saring ya, biar hasilnya bersih, tidak ada ampasnya Setelah semua adonan sudah tercampur rata, lanjut kita masak Untuk masak adonannya kita gunakan api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar supaya bagian bawahnya tidak gosong Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman Dan ini kita tunggu hingga adonannya mengental dan matang Oh iya teman-teman, kalau coba resep ini gunakan santan segar Dan gunakan juga gula merah yang kualitasnya bagus Warnanya hitam pekat, biar nanti hasil kuenya enak dan warnanya cantik Nah kelihatan, adonan sudah mulai menggumpal atau mengental seperti ini Ini kita aduk terus ya, jangan ditinggal supaya bagian bawahnya tidak gosong Di tahap ini saat kita aduk adonan memang agak sedikit berat ya teman-teman Tapi tenang aja, hasilnya dijamin enak Setelah kurang lebih 18 menit kita aduk-aduk Adonannya sudah matang Ciri-cirinya teman-teman, adonan sudah menggumpal Warnanya kecoklatan licin seperti ini menyatu jadi satu adonan Dan kalau kita sentuh adonannya tidak lengket Oke selanjutnya langsung saja kita angkat Di sini saya sudah siapkan loyang Untuk loyangnya ini sudah saya alasi dengan plastik Atau boleh juga gunakan daun pisang Oles tipis dengan minyak goreng biar tidak lengket ya Langsung saja kita masukkan adonan ke dalam loyang Untuk loyang yang saya gunakan ini ukuran 20x20 dan tingginya 7 cm Langsung saja adonannya kita tekan-tekan teman-teman Hingga rata dan padat ya Di tahap ini saat kita tekan-tekan adonannya masih panas Nah setelah adonan sudah rata Kita biarkan di suhu ruang hingga kue ongol-ongolnya dingin Selanjutnya kita siapkan topping Di sini saya sudah siapkan setengah butir kelapa parut Tambahkan setengah sendok teh garam halus Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Di tahap ini boleh diicip-icip rasanya Kalau terasa kurang asin boleh ditambahkan sedikit garam Jadi sesuai selera ya Terakhir biar wangi Kita tambahkan 2 lembar daun panen yang sudah dipotong-potong Kemudian kelapa parutnya kita masak Sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Kita kukus kelapa parutnya selama 10 menit Ini bertujuan biar kelapa parutnya awet Tidak cepat basi Setelah 10 menit kita kukus kelapa parutnya Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan di suhu ruang hingga dingin Setelah kue ongol-ongol singkongnya sudah dingin Langsung saja kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya boleh kita sisir ya Biar lebih mudah keluarkan kuenya dari loyang Kemudian langsung saja kita beri alas Dan loyangnya kita balik Nah bagaimana nih teman-teman mudah kan Bikin olahan singkong Dibikin kue seperti ini dijamin Resipnya anti gagal dan rasanya enak banget Langsung saja kue ongol-ongolnya kita potong Jangan lupa pisahnya sudah lapisin dengan plastik Biar tidak lengket Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil di tahap ini Untuk besar-kecil potongan sesuai selera ya Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga Tengah loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Ya Rupal Alamin Oke sekarang langsung saja kita sajikan Kue ongol-ongol gula merahnya Nah ini setelah kita potong Langsung saja kita balurkan Kita kasih topping kelapa parut yang sudah dingin Nah untuk hasilnya seperti ini Lanjut kita lakukan hal yang sama Hingga selesai ya Kue ongol-ongol ini cocok banget Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack pack Ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Karena seriusan teman-teman Rasanya dijamin enak banget Resepnya anti gagal Yuk teman-teman cobain di rumah Setelah ongol-ongol singkong Kita sajikan Hasilnya seperti ini Langsung saja kita cobain Untuk tekstur kue yang ini Lembut dan ada kenyalnya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Legit Kenyal Manisnya pas Gurih Recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh